Selamat datang di channel korotakawatasinonomewa channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga tentang YouTube di video saya yang ke-264 ini saya seperti biasanya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang ditujukan pada video saya yang berisi tentang penangguhan atau iklan monetisasi ditangguhkan gitu ini penghasilan iklan dikurangi itu tanya dari mana? jawabannya itu pada waktu itu saya melihat pada menu analitik estimasi pendapatan saya itu dulu yang dulu itu berkurang saya sudah mencatatnya dulu pada tanggal 28 Agustus 2017 itu estimasi pendapatan saya itu Rp16.231,25 kemudian tanggal 29 itu sebenarnya masih meningkat lagi tetapi tidak tercatat oleh saya itu kira-kira naik Rp200, sehari cuma naik Rp200, sekitar itulah kemudian setelah penangguhan ini pada tanggal 5 September tadi kan Agustus, akhir Agustus, ini tanggal 5 September 2017 estimasi pendapatan saya itu menurun menjadi Rp15.832,65 yang tadinya itu Rp16.000 menjadi Rp15.000 nah berkurangnya ini saya catat itu Rp398,6 padahal seharusnya itu ada sekitar Rp500-an ya karena ada satu hari itu kira-kira tanggal 29 kalau tidak salah itu 29 Agustus itu pernah masih meningkat gitu pendapatan masih meningkat tetapi tidak tercatat oleh saya gitu nah saya lihatnya disitu itulah kenapa saya bilang itu kalau apa namanya karena penangguhan itu penghasilan bisa dikurangi nah kalau saya lihat di peraturan Youtube ya ini agak berbeda peraturannya mungkin tidak terlalu berhubungan dengan apa namanya penangguhan tetapi disini ada peraturan yang mengenai dimana ya nah disini ini ini ya jika diperlukan dan memungkinkan kami akan mengembalikan penghasilan kepada pengiklan yang bersangkutan nah dengan kata lain ketika kita melakukan pelanggaran kemudian mengik mengakibatkan pengiklan itu mengalami kerugian demi keuntungan diri kita sendiri demi meningkatkan trafik pendapatan kita sendiri nah itu kemungkinan akan ditanggungkan nah setelah ditanggungkan itu pendapatan penghasilan kita itu akan dikembalikan kepada pengiklan itu tersebut gitu untuk nah untuk apa namanya untuk menanggulangi itulah itunya untuk agar tidak mengalami kerugian untuk pengiklannya itu tapi saya rasa itu itu tidak dikembalikan ke pengiklannya tetapi dikembalikan dalam bentuk iklan tapi ditampilkan di video yang lain saya rasa seperti itu ya demikian penjelasan singkat saya mengenai apa namanya penghasilan yang dikurangi akibat apa namanya penangguhan semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi jangan komentar minta-minta yang lain yang paling penting jangan melagar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai terima kasih